Intro Loh, loh, loh Sobat Otan pada mau kemana ini Babe, lako, lako Pada ugal-ugalan gitu keluar dari kandangnya sih sob Sabar dong sob, sabar Jangan pada rusuh gitu dong Tolong, Mama tolong Hentikan mereka Tapi lihat deh teman Tampilan Sobat Otan yang satu ini garang ya Ototnya itu loh Kekar-kekar banget Member gimana nih kamu sob Kalau seperti ini Mau nangkepnya jadi ngeri-ngeri sedap dong ya. Kalo gak hati-hati kita yang bakal kepental. Eh, tapi-tapi, lihat deh. Ini paman-paman bukan yang nangkepin, malah sapinya digiring bareng-bareng tuh. Weh, kenapa? Apa gerangan yang sedang kalian lakukan? Please, jangan bikin otan bingung. Walah, ternyata Sobat Otan memang sengaja dilepas. Mereka mau diajak olahraga. Bahasa kerennya di sini, eksersis teman. Hihihihi, gaya banget kamu, Sob. Lompatan-lompatan yang dilakukan sapi ini, biasanya bertujuan untuk peregangan otot, juga untuk melancarkan pernafasan. Selain itu, juga mereka jadi sehat jika berada di area terbuka seperti ini. Karena sistem kekebalan tubuh sapi dapat meningkat jika terkena cahaya matahari. Weh, semacam healing gitu ya kalian, Sob. Setelah cukup berolahraga, saatnya memasukkan sapi ke kandang terbuka. Ayo, Sob. Antri satu persatu ya. Jangan main serobot. Woyah, Otan sampai lupa nih kenalin Sobat Otan yang satu ini. Berasal dari daratan Eropa. Namanya Belgian Blue. Atau biasa disebut sapi bebek. Sesuai namanya, mereka hasil persilangan dari negara Belgia. Eh, tapi gak perlu jauh-jauh ke Belgia ya. Cukup ke Bogor saja kita bisa bertemu kok. Tepatnya di balai embryo ternak yang berada di Cipelang Bogor. Eh, Sob. Ngomong-ngomong kamu namanya Belgian Blue. Otan sih percaya kalau kampung asli kamu di Belgia sana. Tapi kok ada blue-bluenya? Emang apanya yang biru? Rupanya penyebutan nama Belgian Blue ini karena nenek moyang mereka ini memiliki warna kulit yang kebiruan beneran, teman. Cuma karena mereka adalah sapi hasil percobaan kawin silang dari berbagai jenis sapi jadi warna anakannya muncul banyak variasi deh. Walaupun warnanya putih, hitam, coklat, atau belang-belang selama tubuhnya berotot kekar dan punya gennya ya tetap dipanggil sapi biru Belgia deh. Sapi Bebe memang terkenal karena bentuknya yang cukup besar dan berotot. Otan jadi penasaran dengan ukurannya. Kira-kira seberapa besar tubuhnya? Toman, tolong diukur Sobat Otan ini. Eh, tapi sebelumnya Otan kenalin dulu nih namanya Arindi. Sapi Bebe satu ini lahir 5 tahun lalu pada tanggal 29 Juli. Ayah dan ibunya asalnya dari Belgia. Namun, ia dikandung oleh ibu sementara yang jenisnya Frisien Helstein atau sapi perah. Sabar ya, Sob. Kamu yang tenang dulu supaya taman gak salah ukur. ki-ki-ki-ki-ki. Wah, panjang tubuh Arindi sekitar 154 cm. Dan tinggi badannya 153 cm. Sedangkan lingkar badannya 226 cm. Hmm, udah kebayang dong besarnya segimana. Oke, gak cuma sampai di situ. Otan juga mau minta tolong Toman untuk mengukur berat badan kamu, Sob. Sabar ya. Kamu cukup berdiri manis kok. Biarkan paman yang bekerja. Wow, Sob. Berat juga ya kamu. Tuh, lihat teman. Berat Sobat Otan 1 ini 717 kilogram lho. Wah, ini sih setara dengan model pick up, teman. Otan semakin penasaran nih, teman. Kira-kira berat sapi Belgian Blue 1 ini setara dengan berapa orang ya. Nah, sudah ada paman dan kakak-kakak yang mau bantotan nih. Yuk, kita mulai berhitung ya. Wah, satu ekor sapi Belgian Blue ini ternyata sebanding dengan 11 orang dewasa lho, teman. Oh ya, teman. Salah satu yang membedakan Belgian Blue dengan sapi lain yaitu otot gandanya alias double muscle. Bagian otot ini dua kali lipat dibandingkan sapi jenis lain lho. Makanya, pertumbuhan Sobat Otan ini lebih cepat. Bahkan di usia satu tahun, sapi bebe sudah bisa masuk sebagai hewan potong. Karena syarat bobot sapi potong itu sekitar 400 kilogram. Nah, Belgian Blue sudah bisa memenuhi syarat itu. Sedangkan sapi jenis lainnya mencapai usia 2-3 tahun untuk bisa masuk ke dalam bobot ideal sapi potong. Hmm, lumayan ya bedanya. Kalian tahu gak sih kenapa badan Belgian Blue ini bisa berotot? Buat yang belum, nih, Otan kasih tahu deh. Ternyata, rahasia sapi bebe berotot ini bukan karena sering olahraga di tempat gym ya. Tapi karena hasil mutasi gen. Sobat Otan ini merupakan hasil persilangan dari sapi jenis short horn dan carolice. Tipe sapi pedaging satu ini memang semua bagian tubuhnya berotot dan berkuruan besar ya. Namun, kalian tahu gak bagian bobot terberatnya ada di bagian apa? Yap, seratus buat kalian. Bagian terberat sapi ternyata berada di bagian pahannya ya. Oh iya, Sobat Otan ini juga memiliki pinggul dan pahaya yang cukup besar. Sangat berbeda dengan jenis sapi lainnya. Hal inilah yang membuat sapi bebe tidak bisa dilahirkan secara normal yang artinya wajib sesar. Kalau indukan sapinya melahirkan secara normal bisa-bisa beresiko kematian. Karena bagian belakangnya pasti akan tersangkut. Lihat deh, dokter dan semua para medis sedang berusaha mengeluarkan anakan bebenya tuh. Kali ini, indukan yang akan melahirkan sapi bebe dari sapi persilangan simental dan limosin. Wah, Otando akan berhasil ya. Ayo Sob, keluar dengan selamat. Supaya bisa jadi bintang tamu di acara otan. syukurlah anakan Beljian Blu-nya lahir dengan selamat. Asik. Otan punya teman baru. Untuk menjaga agar sapi-sapi di balai ini tetap sehat dan baik bertumbuhannya, beragam jenis perawatan dilakukan. Pemeriksaan kesehatan terhadap sapi-sapi di BET ini, khususnya sapi bebe, dilakukan setiap pagi hari loh teman. Nah, sudah ada kakak dokter cantik nih yang mau periksa Sobat Otan. Dok, gimana kondisi Sobat Otan? Nah, iya Otan, jadi tadi kan kita udah cek suhu pakai termometer. Itu suhunya dia 40 derajat. Jadi itu adalah suhu yang dia tuh demam gitu. Nah, pas dicek frekuensi jantung, itu memang denyut jantungnya itu lebih cepat dari biasanya. Nah, sekarang kita mau mengobati dia dengan obat menurun panas. Wah, ternyata kamu lagi demam toh Sob. Pantes agak kurang bersemangat. Yuk, semangat yuk. Biar lo kas sembuh. Kan sudah diberi obat sama kakak dokter. Di sini gak cuma pemeriksaan kesehatan aja, tapi ada salonnya juga loh. gak percaya. Nih, liat. Oke, sekarang jangan lupa pasang safety beltnya Sob. Supaya aman dan gak jatuh. Karena posisinya harus sambil tiduran. Siap-siap ya Sob. Pegangan yang kenceng. Tenang Sob. Ini cuma mau potong kuku. Biasanya perawatan menipedi dilakukan sekitar 4-6 bulan sekali. Tujuannya selain untuk kesehatan, juga untuk menyeimbangkan langkah kaki agar tidak panjang sebelah. Wah, udah gagah. Kukunya rapi juga. Hmm, semakin kece badai kamu Sob. enggak cuma itu. Masih ada lagi nih, yaitu perawatan bulu ekor. Walaupun terlihat sederhana, tapi banyak manfaatnya. Karena ekor berfungsi menghibah selalat dan juga menggeruk badan. Jadi kalau terlalu panjang akan mengenai kotoran di bawah dan akan membawa penyakit. Oh iya teman, ngomong-ngomong soal sapi bebe nih ya. Ternyata sapi bebe memiliki ukuran kaki yang cukup kecil jika dibandingkan sapi lainnya. Hal ini menandakan bahwa tulang di tubuhnya juga kecil. Sehingga dapat dipastikan bahwa dagingnya lebih besar dan banyak. Perkiraan untuk satu ekor bebe bisa menghasilkan sekitar 60 sampai 70% atau setara dengan 240 kg daging. Sedangkan sapi jenis lain hanya sekitar 40 sampai 50% tuh atau setara dengan 180 kg daging. Jadi dari seekor sapi bel jenble ini kalau dibikin rendang 50 gram bisa jadi 4.800 potong. Wih lebih banyak 1.200 potong daripada sapi biasa. Jadi sapi bebel lebih produktif. Pantes aja sob. Kamu akan menjadi salah satu sapi unggulan yang dikembangkan di Indonesia. Buuuuh. T-O-P-B-G-T deh. Agar menjadi sapi yang gagah berotot begini rupanya si sapi bel jenble ini adalah hasil penelitian teman. Jadi dia tumbuh berkembang di dalam laboratorium. sop. Uuhuhuhu. Jadi kamu gak kenal siapa ya ibu kamu dong sob. Uuhuhuhu. Kasian sekali kamu. Oh iya. Otan kan juga gak kenal siapa orang tua Otan. Uuhuhuhu. Malah Otan yang jadi lebih sedih ini lobster. Ini jeruk. Kalau dicampur benarkah bisa mematikan? dijat penelitian penelitian matah menunggu menunggu yang selamat menunggu